Halo guys, selamat datang di channel Sobimu Kutama Kali ini kita kedatangan satu kura-kura lagi teman-teman Itu kura-kura berajil Tapi berajilnya ini agak unik teman-teman Karena mereka sedia itu matanya hitam yang paling satu Dan kebanyakan kulitnya itu hitam teman-teman Kita bakal coba lihat aja Dimana sih perbedaannya dari kura-kura yang baru datang ini teman-teman Let's go, kita bakal cek Oke guys, ini dia kolamnya masih belum direnovasi Kita bakal coba dilihat nih kura-kura barunya Yaitu kura-kura ini teman-teman Nah ini Ini baru saya ambil dari Tadi ada yang jual Ataupun tadi ada di media sosial Ada yang jual Dan aneh ini teman-teman nih Matanya itu hitam Nih matanya hitam Terus banyaknya Ini kulitnya juga hitam teman-teman nih Dan disini nih ada kura-kura kawin teman-teman Duh dia lagi kawin Aduh Oke, kita bakal bandingin jantannya teman-teman nih Bentar Sniap di Bantan Nah ini Perbandingannya teman-teman Tengah perbedaan warnanya Ini ada hitam Ini Lihat nih Ijaunya ada hijau banget teman-teman Dan matanya itu gak hitam Nih terlihat perbedaannya guys Ini agak hitam nih Lihat juga di matanya Matanya Lihat hitam dan Apa di telinganya itu Gak ada Merahnya teman-teman Paling ada sedikit nih Merah sedikit Apakah ini Udah tua kura-kura nya Ataupun dia punya kelainan genetik Oke guys Tadi terpotong hujan Kita bakal lihat Lagi teman-teman Ini dia Kura-kura nya Lihat nih Pembanyakan warnanya hitam teman-teman nih Apakah dia emang Udah tua Ataupun dia punya kelainan genetik Yang bisa dibilang Kayak mata hitam Politas namanya melanistik Tapi kalau melanistik itu Hitam banget teman-teman Ini bakal hitam banget Tembrungnya Tapi dilihat nih Tembrungnya gini Apakah ini belum shading Karena kita gak tau kan Dari awalnya gimana Tapi ini Lihat dari beberapa cirinya Nih Hitamnya itu Lebih dominan teman-teman Lebih bekat Nih Kalau misalkan Brazil Biasa nih Kita bakal lihat nih Ntar Kita bakal lihat teman-teman nih Brazil biasa Nah ini dia Brazil biasa nih teman-teman Perbedaannya nih Dia mana masuk Nih Perbedaannya Tuh Dia ada warna kuningnya Pekat Dan Apa Ada warna hijau nya juga Teman-teman Dan Ini lasternya cerah Tembrungnya juga lumayan cerah Apa Saya sebutkan kura-kura yang udah tua Karena biasanya Kalau kura-kura Brazil Mereka itu di awal Dia bakal cerah banget teman-teman Dan Ketika mereka udah tua Ataupun udah lumayan tua lah pokoknya Jadi warnanya bakal terus meredup teman-teman Tapi itu juga Terkecuali kalau kita bener-bener treatment Teman-teman Kayak misalkan kasih Makanan yang membuat warnanya masih terjaga teman-teman Jadi menurut kalian ini Kura-kura kelainan genetik Misalkan Dia punya Gen seperti melanistik Ataupun ada yang bilang Asi santik Ataupun matanya hitam Dan telinganya hitam Tapi Tadi lihat ada sebagian Ada warna merah Telinganya Jadi saya belum bisa simpulkan Kura-kura kelapa Yang penting ini adalah Kura-kura Brazil Dan Ini juga jantan teman-teman Karena kalian lihat Dekan kukunya Dan ekornya panjang Oke guys Mungkin segini aja dulu Video kali ini Kalau kalian tahu Itu kura-kura Punya kelainan genetik Ataupun normal Tapi umang udah tua Dia punya Kelainan genetik Seperti melanistik Itu teman-teman Jadi kalau kalian punya Asi informasi lebih lanjut Karena saya baru awal lagi Lihat kura-kura Yang full hitam Teman-teman Jadi mungkin Ini aja teman-teman Video kali ini Like jika kalian suka Dan share ke teman-teman Kalian suka dengan kura-kura Tentunya Saya Sobimu Kutama Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax